Baik, ini mengenai Likir pagi nih Ustaz Nah kalau kita sambil sibuk Beraktifitas Ustaz Tidak fokus untuk Membaca Likir Ya, alias sambil Masak atau lain sebagainya Apakah hal ini bisa dilakukan Atau memang harus betul-betul Dalam keadaan khusyuk Atau dalam keadaan tenang Tanpa melakukan pekerjaan Ustaz, baik, Tafadol Ya Para ulama menjelaskan tingkatan Zikir itu ada tiga Zikir yang paling tertinggi Yang paling utama adalah Zikir dengan hati dan lisan Ya, jadi lisannya Membaca zikirnya Hatinya juga zikir pada Allah SWT Mengingat Allah merungi bacaan tersebut Inilah yang dikatakan tadi Khusyuk, ya Dalam berzikir, fokus kita Dalam berzikir, ini tingkatan Paling tinggi, paling utama Kemudian yang kedua Adalah zikir dengan hati saja Walaupun mungkin lisannya itu diam Tapi hatinya Pikirannya tidak Luput dari mengingat Allah SWT Ini pun disebut zikir Ya, walaupun tidak mengucapkan dengan lisan Tingkatan yang ketiga Yang terakhir Yaitu Hanya lisan saja Sedangkan hatinya Kemana-mana Ya, karena ada kesibukan Ya, sambil-sambilan Akhirnya tidak fokus dengan bacaan zikirnya Hanya sekedar Karena dia sudah hafal Misalkan Ya, karena dia Itu bacaannya ringan Ini paling subhanallah Alhamdulillah Kemudian la ilahilallah Atau mungkin karena dia sudah Hafal dengan baik Bacaan zikir pagi dan petang tersebut Ya Kita tahu bacaannya kan agak panjang-panjang gitu Masya Allah Kalau hafal Bagus sekali Nah, bagaimana? Maka ini masuk kategori ketiga Ya, tingkatan zikir yang ketiga Zikir dengan lisan Artinya apa? Pembagian ini Tetap semuanya dikatakan di zikir Sah Dan boleh zikir tersebut Jadi, walaupun sambilan ibu Mengerjakan pekerjaan rumah Ya, sambil memasak Sambil menyapu Maka boleh sambil berzikir seperti itu Ya, tapi ingat Itu tingkatan ketiga Ya Coba utamakan Naik ke tingkatan ke Pertama ya Kedua Tepat pertama Seperti itu Jadi, jangan sampai Kita Sambilan Ya Boleh saja Tapi, lebih maksimal Jika kita apa Fokus Ya, khusyuk Kenapa? Karena Yang namanya ibadah Ya Kita utamakan Kualitasnya Ya Karena Allah SWT Menciptakan kita pun Untuk menguji kita Ya Untuk menguji kalian Siapa yang paling bagus Amalannya Dan insya Allah Zikir pagi Tidak terlalu banyak Panjang waktunya Sekitar 15 menit pun Bisa Ya kan Tidak harus sampai Semuanya dibaca juga Seperti itu Jadi Kembali kepada pertanyaan ibu Hukumnya Tidak masalah ibu Tidak terlalu banyak Bacaan tersebut Agar tumbuh apa Dijual dari zikir Alabi zikrillahi tatmainun kulub Ya Alabi zikrillahi tatmainun kulub Dengan berzikir kepada Allah Maka hati kita akan Tenang Ada pun zikir Yang nomor 2 Yang nomor 3 Boleh silahkan Sebagaimana Nabi SAW Ya Beliau seperti itu Ibu nakita Aisyah mengatakan R.A Karena Rasulullah SAW Rasulullah SAW itu Senantiasa berzikir Di setiap waktunya Dan kita tahu Rasulullah Bukankah beliau juga punya Aktifitas Pekerjaan Da'wah Ya Berarti maksud dari Berzikir setiap saat itu Ya kan Tidak mesti harus duduk Tidak mesti harus Fokus seperti itu Ya Kemungkinan Nabi Mengucapkan dengan Desainnya Atau dengan Tadi Ranking kedua Berzikir dengan hatinya Yang terpenting Tidak lalai Dari Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Wallahu anam